Tadi toh tante belanja ke pasar, ya ini kan udah deket lebaran, jadi nyetok-nyetok gitu. Eh harga-harga itu nggak pada naik loh, pokoknya itu harga-harga di pasar tuh pada stabil. Nggak kayak biasanya kalau pas lagi musim mau lebaran gini, waduh harga-harga di pasar itu julang tinggi. Ya kayak emak-emak kayak tante gini ya rada pusing kalau harga-harga pada naik ya toh, tapi ini Alhamdulillah nggak ada yang naik. Berkat Pak Jokowi. Matenun ya Pak. Eh by the way toh, tadi tante tuh sekilas lihat berita itu loh. Pak Prabowo soan ke Pak Surya Paloh. Nah, di pertemuan itu Pak Prabowo mengutarakan niatnya untuk nyapres lagi buat besok tahun 2024. Lah, Pak Prabowo itu kan yuk sampun sepuh gitu. Ya gimana ya, soalnya kalau presiden itu kan ya kudu gesik terus butuh belusuan sana-sini kayak Pak Jokowi itu tuh turun ke sawah-sawah, turun ke pasar-pasar, mengunjungi daerah satu ke daerah yang lain. Lah kan kudu membutuhkan stamina yang luar biasa, yang kuat, supaya nggak jatuh sakit. Lah, kalau Pak Prabowo kan ya sudah mulai lanjut usia. Apa ya sanggup besok kalau jadi presiden itu bisa sekuat Pak Jokowi belusuan sana-sini, ya toh? Nah, itu terus menurut catatan sejarah itu kan Pak Prabowo itu kan sudah tiga kalinya pres, toh. Pertama itu tahun 2009, terus 2014 nyalon lagi. Ya, lah terus kalah. Lah terakhir itu 2019, ya toh? Kalah meneh. Berarti totalnya itu kan sudah tiga kalinya pres, kalah berturut-turut. Sekarang, kalau beliau ini maunya pres lagi, yang keempat kalinya, Nah, nanti kalau misalkan kalahnya pres lagi, nggak jadi presiden, malah jadi masuk rekor murid, toh Pak. Empat kali kalah berturut-turut. Waduh, ya mbok ya kasih kesempatan gitu toh, buat yang muda-muda ini supaya bisa jadi penerusnya Pak Jokowi juga. Ya, kalau yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, mungkin bisa menjadi penasehat mereka, ya toh. Beda sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menang dua kali pemilihan wali kota Solo. Berturut-turut loh, nggak pernah kalah. Terus habis itu naik lagi ke Gubernur DKI Jakarta. Menang lagi. Nah, terus habis itu naik lagi jadi presiden. Dua periode, nggak pernah kalah loh Pak Jokowi. Nah, makanya kita bangga sebagai rakyat kepada Pak Jokowi. Karena ya memang jenjangnya itu berurutan, ya toh. Ya wajar kalau Pak Jokowi sekarang jadi presiden yang hebat. Ya, yang namanya jadi presiden itu kan pasti berat ya. Beratnya itu selain tugas negara, ya kudu ada ibu negaranya itu loh masalahnya. Kan bisa dilihat toh. Kalau kemana-mana Pak Jokowi kunjungan, baik dalam negeri maupun luar negeri, selalu didampingi ibu Iryana yang cantik kemana-mana. Nggak pernah lepas dari dampingan ibu Iryana. Terus, kalau setiap upacara kemerdekaan 17 Agustus di istana itu loh, Wah, ibu Iryana itu dengan mesranya merapikan jasnya Pak Jokowi, ngerapiin dasinya Pak Jokowi, pecinya juga dirapiin dengan senyum manisnya itu. Nah, terus kalau Pak Prabowo jadi presiden, ibu negara nih kok sopong. Lah, kalau jasa sewa pacar mungkin sekarang nggak ada ya. Bahwa sewa ibu negara nih biye. Ya nggak ada toh. Ya agak berat toh kalau Pak Prabowo itu mencalonkan diri lagi menjadi presiden 2024. Terus, yang menjadi alasan lain mungkin yang agak berat gitu ya di mata masyarakat untuk memilih Pak Prabowo, ya mungkin terkait masa lalunya Pak Prabowo juga. Ya semua orang sih sudah tahu ya, Tanto tuh nggak perlu ngomong lah, Mbok, salah aku. Ledih ya aku nek ngomong. Ya menyangkut masa lalu Pak Prabowo itu semua orang kan juga sudah tahu, jejak digitalnya juga ada. Ya mungkin nanti kalau nyalon lagi, masyarakat tuh jadi enggan memilih. Ya abut, nek monokwi. Ya toh, masa lalunya yang dulu-dulu itu loh. Makanya, sekarang ya masyarakat ya seperti Tante lah ya, contohnya yang orang awam seperti biasa. Tante masih ingat loh, dulu waktu kasus 98 itu loh, pas lagi rame-ramenya itu loh. Itu wah mencekam sekali loh kondisinya waktu itu. Masih ingat banget loh Tante. Nah, terus tuh waktu banyak keluarga yang, orang tua yang kehilangan anggota keluarganya. Itu aduh ngeri banget sampai, wah kalau ingat kejadian itu tuh Tante tuh sampai merinding loh. Jan, jadi wah ricuh luar biasa wis pokok itu. Kacau semua kondisi di Indonesia ini. Makanya, sekarang tuh, kalau kita mau memilih calon presiden berikutnya, ya kita tuh kudu bisa memilih sesuai dengan sepak terjangnya dulu, seperti apa, track recordnya zaman dulu. Contohnya, sekarang kan, kalau mau jadi presiden tuh loh Pak Jokowi, Indonesia ini kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote. Nah, itu kan dibutuhkan stamina yang kuat untuk bisa berkeliling Indonesia, mewujudkan keadilan yang merata di seluruh Indonesia. Kudu begini, kudu jos presidennya. Semoga tahun 2024 besok, kita bisa menemukan calon penerus dari Pak Jokowi, yang bisa melanjutkan tugas-tugas dari Pak Jokowi. Ya, paling nggak yang mirip-mirip Pak Jokowi gitu lah ya. Walaupun mungkin nggak 100% sama loh ya, tapi paling tidak itu sama visi-misi ke depannya. Nah, seperti contohnya pembangunan yang merata, kemudian pembangunan ibu kota yang baru, nah itu bisa dilanjutkan dengan presiden kita yang baru nantinya. Ingat loh ya, Tante mengajak untuk besok memilih calon presiden yang satu visi-misi dengan Pak Jokowi, yang bisa meneruskan apa yang menjadi agenda Pak Jokowi ke depannya, terutama soal pembangunan. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, infrastruktur, termasuk ibu kota Nusantara. Terima kasih. 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 Terima kasih.